Sebenarnya kalau kita lihat sudah inline dengan ekspektasi dari kita sebelumnya ya karena memang kondisi di kuartal keempat ini memang sangat minim driver untuk ekonomi ya karena pertama dari sisi belanja pemerintah juga kelihatannya ada sedikit penurunan performa apalagi kuartal empat lalu juga kita melihat defisit fiskal juga melebar sehingga memang minim dukungan lalu dari sisi net export juga kalau kita perhatikan data BPS sebelumnya juga performa net export kita juga masih negatif dimana impor sangat menanjak ya pada bulan November sehingga ini memang cukup sulit buat dari sisi ekonomi kita untuk tubuh lebih agresif sementara dari sisi investment juga memang kelihatannya investor sudah mulai masuk tetapi kalau kita lihat juga masih relatif wet and see sehingga secara keseluruhan performa ekonomi kita relatif cukup bagus ya tumbuh di level untuk saat ini di level 4,97% dan memang dari ekspektasi tim MyBank Indonesia sendiri kita melihat tumbuhan ini masih on track di level sekitar 5,02% ya untuk dari proyeksi kita dan dari sisi yang lain memang kita melihat sih pemerintah cukup berhasil untuk menjaga level pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di angka level sekitar 5% tapi kalau kita lihat juga apakah masih konsumsi domestik begitu yang menjadi pendorong utama dari pertumbuhan ekonomi kita ya kelihatannya masih konsumsi domestik karena momentum akhir tahun itu juga biasanya secara sesional konsumsi relatif meningkat ya karena ada periode musim liburan khususnya liburan natal dan juga tahun baru kelihatannya aktivitas konsumsi masih menjadi andalan tetapi kita harus cermati juga sejauh mana amunisi konsumsi ini masih akan sustain hingga periode tahun 2020 karena kalau kita perhatikan saat ini memang kondisi dari sisi global masih belum kondusif sementara di sisi yang lain juga kita mau tidak mau harus mengandalkan aktivitas ekonomi yang didrive oleh domestik nah kalau kita lihat juga bahwa pertumbuhan investasi di tahun 2019 juga mencapai total 809,6 triliun rupiah walaupun tadi Anda mengatakan bahwa investor masih wet and see juga di tahun 2019 di tengah sentimen global begitu yang bisa dikatakan ada threat war dan juga terakhir-terakhir menuju penghujung 2019 ada virus corona begitu apakah bisa dikatakan drive dari di tahun 2019 ini yang mendriver pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara khususnya juga Indonesia adalah sentimen global juga berpengaruh ya tentu saja sentimen global sangat berpengaruh ya karena sepanjang tahun 2019 kita melihat drama dari threat war ini ternyata cukup signifikan untuk membuat peta perekonomian itu langsung berubah contohnya saja pada tahun 2019 di saat awal tahun itu kelihatan berbagai bank sentral global ingin melakukan kebijakan monoter yang lebih ketat sementara pada saat mereka melihat realisasi pada semester kedua di saat threat war dan juga faktor geopolitik ternyata cukup menghambat laju ekonomi dan mau tidak mau arah kebijakan monoter langsung berubah dan kelihatannya kondisi dari sisi global pun juga langsung melambat dan kita melihat perkembangan terkait dengan harga komoditas pun juga perkembangannya juga tidak terlalu agresif ya apalagi komoditas andalan dari Indonesia seperti kelapa sawit, batubara juga harganya juga masih belum banyak mengalami perubahan yang signifikan dan ini tentunya cukup berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia apalagi kita juga memiliki struktur ekonomi yang cukup mengandalkan dari sisi komoditas atau luar 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 luar